Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemuslimin rahimahumullah di bulan ramadhan ini kita akan sangat tahu bahwa ini adalah waktu yang mulia waktu yang muhtajab untuk berdoa maka sehingga kita perlu belajar bagaimana orang-orang terdahulu, orang sholah itu berdoa kepada Allah SWT, sehingga Allah kemudian menurunkan rahmatnya dan mengabulkan doa itu. Kita tahu bahwa pertama kisah yang disampaikan di dalam kisahnya Muhammad Al-Fatih ketika beliau mau menaklukkan konsantinopal yang kedua, maka beliau menghadap kepada gurunya untuk minta izin, akan berangkat untuk menaklukkan konsantinopal. Dan ketika itu maka ditemui gurunya sedang sujud panjang. Dan saat itulah kemudian Muhammad Al-Fatih sangat yakin bahwa perjuangan kali ini akan membahakan hasil dan Allah SWT akan memberikan takdir terbaiknya untuk pasukan Muhammad Al-Fatih dan ternyata benar maka di perjuangan kedua inilah Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan konsantinopal itu. Salah satunya adalah berkat doa yang hebat dari sanggup. Maka ini pelajaran bagi para guru untuk kembali serius dalam berdoa kepada Allah SWT agar anak-anak didiknya nanti mendapatkan kebaikan dunia dan akhirnya. Kisah kedua yang perlu kita pelajari adalah kisah kolaborasi yang sangat luar biasa antara seorang umar, seorang pemimpin dan seorang ulama. yang ini di daerah di daerah atau di kota Cordoba di mana ada seorang pemimpin mulia namanya adalah Abdurrahman Al-Nasir dan di situ ada seorang hakim yang sholah mengundir bin Syed Al-Baluti ketika itu terjadi di paceklik panjang di mana semudian khalifah mengumpulkan masyarakatnya untuk melakukan sholat tapi anehnya ketika sholat itu semua orang sudah siap ada satu orang yang belum datang di saat itu ya ini sang khalifah maka kemudian Al-Qadi mencari bagaimana khalifah kau belum hadir sehingga belum dimulailah sholat itu hingga akhirnya ada seorang yang datang memberikan kabar bahwa beliau mengatakan saya temukan dan saya dapati khalifah sedang sujud sangat panjang maka dengan pernyataan itu kemudian Al-Qadi menyampaikan ambilkan saya payung wallahi demi Allah hari ini pasti akan hujan karena kemudian beliau menyampaikan alasannya kenapa beliau sampai yakin seperti itu beliau mengatakan jika pemimpin bumi ini khusyuk hatinya tunduk pada Allah maka yang di langit pasti akan memberikan rahmat pemusulimin rahimahkumullah begitu berharganya berdoa maka sudah sepatutnya kita berdoa dengan khusyuk yakin bahwasannya Allah mengabulkan seperti mana sahabat Nabi SAW berdoa kepada Allah dan yakinlah bahwasannya du'amu akan diujabat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh